Intro Hai teman-teman semua dari Sabang sampai Merauke Selamat datang di channel Youtube Matematika TV Hari ini kita akan membahas soal tes potensi skolastik kemampuan kuantitatif Oke ini dia soalnya Nilai dari limit X mendekati 2, 3X pangkat 2, min 8X plus 4, per X pangkat 2, min 5X plus 6 adalah Y Besaran P adalah nilai dari 4Y Besaran Q adalah nilai dari limit X mendekati min 1, 3X pangkat 2 plus 8X plus 5, per 2X pangkat 2, min X, min 3 Oke, jadi langkah pertama kita akan mencari nilai dari limit X mendekati 2, 3X pangkat 2, min 8X plus 4, per X pangkat 2, min 5X plus 6 Kita tulis ulang lagi, soalnya Limit X mendekati 2, 3X pangkat 2, min 8X plus 4 per X pangkat 2, min 5X plus 6. Sama dengan, oke, bentuk limit X mendekati 2, 3X pangkat 2, min 8X plus 4 per X pangkat 2, min 5X plus 6 dapat kita selesaikan dengan cara menurunkan pembilang dan penyebut. Dengan menggunakan turunan pertama fungsi aljabar, sehingga bentuk limitnya akan menjadi limit X mendekati 2. Turunan pertama dari 3X pangkat 2, min 8X plus 4 adalah 6X, min 8. Per, turunan pertama dari X pangkat 2, min 5X plus 6 adalah 2X, min 5. Sama dengan, langsung saja kita substitusikan X mendekati 2, 6X, min 8. Sama dengan, 6 kali 2, min 8. Per, 2X, min 5 sama dengan, 2 kali 2, min 5. Sama dengan, 6 kali 2, min 8 sama dengan, 12, min 8 sama dengan, 4. Per, 2 kali 2, 4. Min 5, min 1. 4 per, min 1 sama dengan, min 4. Dari soal di atas, nilai dari limit X mendekati 2, 3X pangkat 2, min 8X plus 4, per, X pangkat 2, min 5X plus 6 adalah Y. Maka, nilai dari Y sama dengan, min 4. Maka, besaran P, nilai dari 4Y sama dengan, 4 kali min 4, sama dengan, min 16. Berikutnya, kita lihat, besaran Q, nilai dari, limit X mendekati, min 1, 3X pangkat 2, plus 8X plus 5, per, 2X pangkat 2, min X, min 3. Kita tulis, ulang lagi. Limit, X mendekati, min 1, 3X pangkat 2, plus 8X, X plus 5 per 2X pangkat 2 min X min 3 sama dengan limit X mendekati min 1. Lalu kita turunkan pembilang dan penyebutnya menjadi 6X plus 8 per 4X min 1. Kita substitusikan X mendekati min 1 ke 6X plus 8 sama dengan 6 kali min 1 plus 8 per 4X min 1 sama dengan 4 kali min 1 min 1. Sama dengan 6 kali min 1 min 6 plus 8 2 per 4 kali min 1 min 4 min 1 min 5. 2 per min 5 sama dengan min 2 per 5. Maka nilai dari besaran Q sama dengan min 2 per 5. Kita sudah mendapatkan nilai dari besaran P sama dengan min 16 dan besaran Q nilainya sama dengan min 2 per 5. Berikutnya, apakah hubungan antara P dan Q nilai P dan Q? Maka hubungan antara P sama dengan min 1 min 5 per 5. Maka hubungan P dan Q adalah P lebih kecil dari Q. Ini dia jawabannya. Jawabannya adalah yang A. P lebih kecil dari Q. Oke, sekian pembahasan soal tes potensi skolastik kemampuan kuantitatif untuk hari ini. Oke, terima kasih sudah menonton video kita di Matematika TV. Jangan lupa klik tombol subscribe, like, komen, dan share. Kalau ada pertanyaan, follow akun Instagram kita, at Matematika TV Official. Sukses selalu ya! Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax